Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan RC Lampung Sekarang kita mau unboxing RC terbaru dari Caster Racing Kodenya EX 2.0 R 6S RTR Ya betul, ini yang versi 6S Dari Caster Racing Bugis per 8 electric Langsung kita buka aja, boxnya seperti ini Boxnya tampilan luarnya sama Seperti yang sebelumnya, kita buka aja langsung Ya, boxnya sama aja Langsung aja kita lihat isinya Jadi seperti ini isinya Nah, body baru ya Semuanya baru Sebelum ke menu utama Kita lihat dulu ini, kita dapet Remote Ini dia Remote-nya 2.4 GHz SR4 Seperti biasa Dengan 4 baterai AA Sama seperti Remote Caster Racing lainnya Ada Settingan Steering Trim Throttle Trim Maju-mundur Tombol Bind On-Off Di sini ada Throttle Dual Rate Steering Dual Rate Ini Steering Dual Rate Biar mengkolnya mau yang patah Apa enggak Throttle Dual Rate Buat Mau gasnya full apa enggak Jadi kalau Langsung ke 0 Mendekati 0 Dia makin digas makin lambat Ya, walaupun Gasnya full seperti ini Terus ada Throttle Reverse String Reverse Standar ya Biasa Terus Udah dapet remote-nya Kita lihat langsung RC-nya Jadi ini RC-nya Baru ya Kalau yang sudah ngikutin Sepak terjangkai String Ini baru total Dapet ini juga Manual book Sticker Oke Sekarang kita bahas aja RC-nya Jadi ini versi Yang bisa Sampai 6S Kalau yang EX 2.0 sebelumnya Sampai 4S Ini sampai 6S Terus bedanya Apalagi Beda kita lihat Dari tampilan luar ya Sayapnya Warna hitam Kalau yang satunya Itu warna putih Terus Bodinya Bodinya desainnya Baru total Ya Keren banget Ini warna merah Kuning Abu-abu Ini tampak depannya Tampak samping Tampak belakang Bawahnya seperti ini Kita buka aja Bodinya Untuk kita lihat Apa sih Yang berbeda Dari RC ini Biasa Dengan 2 body clip Dibukanya Tarik aja Nah ini bodinya Bodinya lumayan tebal Bagus Desainnya unik ya Nggak Nggak apa Nggak pasaran Bisa saya bilang ya Desainnya cukup bagus Ini desain-desain Bulldog Cuman Cukup unik juga Nggak kayak bulldog Seperti umumnya Nah ini RC nya Jadi bisa Dilihat langsung Disini Perbedaan sudah Sangat jelas ya Dari body tadi Habis itu dari sayapnya Dari Layoutnya Layoutnya seperti ini sekarang Nah Ya Seperti ini Jadi Konfigurasi baterainya disini Ini ada 2 Disini Ini Pakai battery strap Ini battery strap Bisa dibuka Kayak gini Nah Ini baterainya Bisa Teman-teman pilih Mau pakai Baterai 6s langsung Juga muat disini 6s langsung Atau Pakai Baterai 2 Kali 2 Eh 2 kali 3s ya Maksud saya Jadi 3s nya ada 2 Juga masuk disini Atau mau pakai 4s Bisa Jadi ya Sini bisa Bisa support dari 3s 4s 6s Nah disini Kelihatan Nah itu ya 150 Ya Jadi 150 ampere Waterproof ya Jadi ini komponen Sudah waterproof semua Motornya Servonya Receivernya Sudah waterproof semua Terus kita Sekarang coba Ke detail Dari kitnya sendiri Nah ini Depannya Seperti ini ya Bagus banget Biasa ini Soknya Aloy ya Warna hitam Aloy warna hitam Cupnya juga Disini Aloy Nah disini Dia Dibalut Dengan Sok Warna hitam Nah Kali ini yang warna hitam Caster racing Biasanya suka Ubah-ubah nih Warna-warna gininya Cuman yang kali ini Warna hitam Disitu depannya juga Sudah pakai CVD Nah Kembang bannya Seperti ini ya Jadi kayak Totol-totol gitu Kembang bannya Ini Profil bannya Agak keras Agak keras Mungkin untuk Biar Karena ini pakai 6S Jadi gak cepat Habis ya Bannya ya Velgnya juga Warna hitam Keren sih Lebih Sangar ya Kalau saya bilang Lebih sangar Nah Disini juga bisa Dilihat Ini sudah Aloy ya Ada Swebar Ini layoutnya Seperti ini Cakep sih Ini motor mount ya Motor mountnya Beda lagi Dia Desain terbaru Sekarang pakai Skrup 2 ini aja Kalau mau Atur gear mesh Kendorin 2 ini Bisa digeser-geser Nah ini Aloy juga Nanti Takut salah paham Karena ini warna hitam Sebenarnya ini Aloy ya Tapi Cetnya warna hitam Servo Biasa 9kg Sudah metal gear Bagus ya Waterproof Anti-air Waterproof juga Nah Ini juga rapih banget Disini Ada tempat kabelnya Bagus dari Case racing Ngasih tempat kabel Biasanya Kalau kita main Apalagi ekstrim Ini diklaim Sama case racing Speednya Bisa sampai 120 km per jam Nah ini Bakal goyang-goyang nih Karena ada ini Jadi gak goyang-goyang Bagus Jadi gak bakal copot Kalau kebanting-banting Suka copot ini Nah terus ini Lewat juga Berbeda Dia kayak gini ya Dogbone-nya Posisinya miring Seperti ini Ada cover Cover Ditambahin Cover Spurgear Dan pinion gear Jadi lebih bersih dia Dan untuk transmisi Gak usah khawatir Dalam sini metal semua Spurgear metal Dogbone metal semua Differential gear Metal semua Harden steel semua Baja semua Ini alloy Ini alloy Sasisnya juga alloy Kuat banget ya Bukan alloy kaleng-kaleng Ini bagus banget Lengannya tebal Kuat ya Nah ini Untuk lengan-lengannya Dan Apa namanya Difficat segala macem Sama dengan Kester Racing Yang Seri 4S nya ya Yang beda itu Leot tengah Dan sasis Sayap juga Sayapnya warna hitam Kuat-warna putih Dan ban Nah Oke Apalagi mau dibahas ya Kurang lebih Mungkin itu aja Sekilas aja ya Ini tersedia di RC Lampung Stoknya terbatas Kalau teman-teman mau order Langsung aja Silahkan Sebelum kehabisan Ini speednya bisa 120 km per jam Pasti penasaran kan Gimana larinya Nah Kita udah ada video ini ya Larinya gimana Kebut banget Gila banget Lompatnya tinggi banget Ya Langsung aja Dicek videonya Yang berikut ini Jis Jis Okej Detta var ju rätt Also di Mh Okay Hmm Gimana video yang sudah dilihat Jadi cukup simple paketannya Jadi paketannya dapat seperti ini RC dan radionya aja Jadi untuk siap jalan itu kurang baterai Nah teman-teman bisa pilih baterainya Mau 3S aja 4S atau 6S Kalau mau maksimal 120 km per jam plus plus Itu wajib pakai baterai 6S Tersedia juga di RC Lampung Jadi gak usah bingung Mau paketan siap jalan Atau yang seperti ini Kalau teman-teman sudah ada baterainya juga bisa Cukup sekian video kali ini Kalau mau order langsung aja kesini ya Ini ada WA nya Biar fast response Bisa oleh Tokopedia, Shopee, Bukalapak Bisa juga order langsung Oke Sekian video dari RC Lampung Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa di like videonya Di share Follow juga IG kita ya IG kita update terus setiap hari Kalau teman-teman mau ngeliat Info-info menarik seputar RC Follow juga IG kita Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam RC Hobbies Sampai ketemu di video berikutnya